Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat sore selamat siang selamat malam hari ini kita mau penggantian reparkit turbo Mitsubishi kantri reparkitnya yang baru lengkap yang lama nggak sampai cepatnya cepatnya ini sampai turbin turbinnya ini sampai kenain kodi 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 sampai gundul ini seharusnya bentuknya runcing kayak yang ini tapi nggak apa-apa masih bisa dipakai jadi untuk pemasangannya itu sangat mudah nggak ada yang sulit ya bos ini busing penggantian masuk sini ya bos oh dan ini tanda panah di bawah oke 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 karetnya udah kaku bos aduh 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 dinding aduh aduh yang baru ini baru karetnya yang baru iiii masih lentur nol nol sakter nol ayo yay ke itu orang nyawang naik truk nengarep ya ini dipasang ini bro ini bos pasang terus oh di kancing pakai snepring bos itu dipasang nah mes bro di putar itu enggak ada suaranya harusnya gitu enggak aneh terus serak-seraknya enggak ada harus halus terus ringan sepan tapi ringan sudah ya bro ini kita kancing kuat kalau ngancing ngancingnya sekuat-kuatnya pokoknya sopan kalau sudah kuat sekali ya sudah kancing kuat setelah di kancing kuat pastikan diputar itu tetap ringan loh ya bro kalau di kancing kuat terus diputar seret itu berarti ada yang belum benar masang dalamnya itu ada yang ganjel harusnya gini enteng mbak deh selanjutnya selanjutnya untuk pemasangan keongnya ini loh ini keongnya ini ini tandanya ini ya tinggal ngeplekan aja jiplek nih nah jauh putaran jauh ini pemasangan ini sudah jamnya mendekati buka puasa oke cukup sekian video dari saya tutorial penggantian reparkit rupanya ya kayak gitu sederhana bro selamat berbuka puasa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke selamat menikmati